Halo, Assalamualaikum Sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Wardana Community. Di video kali ini, saya akan membagikan cara mengisi database untuk pembuatan laporan produksi sebuah perusahaan tambang. Pengisian database ini untuk pembuatan laporan harian atau daily report, laporan mingguan atau weekly report, dan juga laporan bulanan atau monthly report. Pengisian database ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yakni cara mengisi data laporan produksi per jam atau horly perusahaan tambang. Bagi sobat yang belum menyimak video ini, saya sarankan menontonnya terlebih dahulu. Agar tidak bingung dalam pembuatan laporan ini. Karena, dalam pengisian database ini, hanya tinggal copy paste dari pengisian data horly sebelumnya. Untuk link videonya, ada di kolom deskripsi. Oke sobat, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Tapi sebelum lanjut, bagi sobat yang baru bergabung, silahkan like dan subscribe video ini, agar channel ini terus berkembang. Oke sobat semua, untuk membuat laporan produksi ini, sobat harus punya master database laporannya terlebih dahulu. Bagi sobat yang belum punya dan menginginkan masternya, bisa berkomunikasi di kolom komentar. Langkah pertama adalah, kita buka file database bulan julinya. Kemudian, kita buka juga data horly-nya yang akan kita isikan di database. Misalkan ini sudah sampai tanggal 9 Juli data horly-nya. Bagian ini adalah sitpop, atau populasi unit. Pastikan data unit di database ini, sudah sama dengan data unit yang ada di sitpop horly. Kalau sudah sama, kita menuju file database. Kemudian pilih sit display produksi. Di contoh display produksi ini, sudah terisi data sampai tanggal 8 Juli 2021. Di kolom ini, untuk pengisian data produksi OP. Yang ini untuk sit siang, ini untuk sit malam, dan yang ini jumlah sit siang dan malamnya. Kemudian, kolom ini untuk pengisian data produksi batu bara. Yang ini untuk sit siang, ini untuk sit malam, ini jumlah perharinya, ini jumlah kumulatif batu baranya, dan yang ini data barcing-nya. Kemudian, kolom ini untuk full expose. Lalu yang ini untuk data harian. Ada SR, atau stripping ratio, ada hujan, atau rain slippery, ada FC, atau fuel consumption, dan FR, atau fuel ratio. Kemudian, ini kolom untuk data kumulatif dalam 1 bulan. Ada kumulatif untuk produksi OP, hold, stripping ratio, rain slippery, dan fuel ratio. Kemudian, yang pertama kali diisi adalah kolom produksi OP. Kita isi yang di sit siangnya di tanggal 9 Juli, melanjutkan data yang ada. Maka kita buka file horly tanggal 9-nya. Lalu kita menuju ship report. Ini tabel produksi untuk ship siang. Kita copy yang hasil produksi OP-nya. Kita paste-kan di database. Paste-kan di tanggal 9 sini. Paste value. Kemudian, yang produksi batu baranya. Kita ke file horly lagi. Kita copy yang hasil produksi call-nya. Kita kembali di database. Dan paste-kan di sini. Paste value. Jangan salah ya. Paste value. Kemudian, isi produksi OP yang ship malam-nya. Kita ke file horly lagi. Scroll ke bawah. Nah, ini tabel produksi untuk ship malam. Kita copy yang hasil produksi OP-nya. Kita kembali di database. Dan paste-kan di sini. Paste value. Kemudian, yang produksi batu baranya. Kita ke file horly lagi. Kita bisa ketikkan langsung juga. Misalkan di sini batu baranya dapat 120 ton. Kita kembali ke database. Dan isikan di sini. 120 ton. Hasilnya sudah otomatis akan terisi di kolom ini. Kemudian, kalau ada barcing, kita isikan di sini. Dan kalau ada call expose, kita isikan di sini. Misalkan, batu bara yang terbuka ada 100 DCM. Kemudian, pemakaian solar atau view on Samsung. Masih di file database. Kita ke ship input solar. Kita cari yang tanggal 9. Input solar ini diisi secara manual. Berdasarkan data pengisian solar per unit. Misalkan di sini, XA103 pada ship siang diisi 191 liter. Dan malamnya diisi 400 liter. Kemudian, doser 15. Pada siangnya diisi 77 liter. Dan malamnya 327 liter. Begitu seterusnya. Kemudian, yang akan kita copy adalah jumlah ship siang dan malamnya. Bisa diketikkan langsung angkanya. Atau untuk lebih mudahnya, kita pakai rumus saja. Kita kembali ke ship display produksi. Kita ketikkan tanda sama dengan. Lalu ke ship input solar lagi. Kita klik di jumlah siangnya. Lalu ketik tanda plus di keyboard. Kemudian klik di jumlah malamnya. Lalu tekan enter. Maka otomatis sudah terisi di sini. Begitupun untuk kolom view ratio. Juga otomatis akan terisi. Untuk yang berwarna hitam ini. Artinya, view ratio masih aman dari batas yang ditetapkan manajemen. Untuk yang berwarna merah. Artinya tidak aman. Karena melebihi dari batas yang ditetapkan manajemen. Kemudian ke kolom aktual curah hujan. Atau range slippery. Untuk mengisi ini. Kita ke file hurly dulu. Masih di sheet report. Kita scroll ke bawah. Ini kolom untuk range. Dan ini kolom untuk slippery. Yang akan kita copy adalah. Yang total ship siang dan malamnya saja. Kita block. Lalu copy. Kemudian ke file database. Lalu pastikan di sini. Paste value. Pengisian untuk display produksi sudah selesai. Kemudian lanjut ke sheet input EXA. Bagian dalam tabel ini yang akan kita isi. Dan juga di kolom jarak ini. Di dalam contoh ini. Untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 8-nya. Sudah diisi. Maka kita tinggal lanjut ke tanggal 9-nya. Tempatnya ada di bawah. Scroll ke bawah sampai di tanggal 9. Nah, untuk mengisi ini. Kita ke file hurly dulu. Kemudian ke sheet performa detail. Geser ke kiri. Cari tabel di bagian EXA. Lalu, copy data yang ada di sini. Kita block sampai ke kolom UR. Lalu, copy dan pastikan di database. Paste value di sini. Kita cek apakah sudah pas posisinya. Kita geser ke kanan. Oke, sudah pas. Tidak ada yang keluar tabel. Kemudian lanjut isi di kolom jarak. Kita ke file hurly lagi. Copy di kolom distance ini. Di block. Lalu copy. Dan pastikan di database. Paste value di sini. Kemudian, kita lanjut ke sheet input DT. Karena ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 8-nya juga sudah diisi. Maka kita lanjut ke tanggal 9-nya. Tempatnya ada di bawahnya juga. Scroll ke bawah sampai di tanggal 9. Di bagian dalam tabel ini yang akan kita isi. Nah, untuk mengisi ini, kita ke file hurly lagi. Masih di sheet performa detail. Kita ke tabel DT. Ini tabel jumlah dari sip siang dan malam. Yang di bawahnya ini untuk sip siang. Dan yang di bawahnya lagi untuk sip malam. Data yang akan kita copy yang ada di bagian paling atas ini. Jumlah dari sip siang dan malamnya. Di block dari pojok sini sampai di garis kuning paling bawah ini. Kemudian copy. Dan pastikan di database. Paste value di sini. Kemudian, lanjut ke input problem. Sama dengan pengisian sebelumnya. Di sini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 8-nya juga sudah diisi. Maka kita lanjut ke tanggal 9-nya. Tempatnya ada di bawahnya juga. Scroll ke bawah sampai di tanggal 9. Kemudian, kita ke file hurly. Lalu ke sheet GTI problem. Di sini ada 3 jenis problem. Kita bisa pilih jenis problem-nya berdasarkan kuantitinya, berdasarkan frekuensinya, atau berdasarkan durasinya. Sobat bisa pilih salah satunya. Pemilihan jenis problem ini harus sama dalam 1 bulan. Tidak boleh ganti-ganti. Di sini misalkan saya pilih berdasarkan durasinya. Kita block datanya di bagian EXA yang aktif saja. Kemudian copy dan pastekan di database. Paste value di sini. Nah, kita sudah selesai dalam pengisian database ini. Kita coba lihat hasilnya dari penginputan tadi. Kita menuju ke sheet liter per jam. Di tabel ini, kita bisa mengetahui pemakaian solar per jamnya dari masing-masing unit perharinya. Misalkan doser 15, pemakaian solarnya sekitar 23 liter per jam. Untuk grader sekitar 10 liter per jam. Dan seberusnya. Jadi kalau ada pemakaian solar yang tidak wajar, bisa langsung ketahuan. Kemudian ke sheet weekly. Di tabel ini, kita bisa melihat performa dari masing-masing unit. Ada effective working host OB dan goal. Ada hasil produksi OB dan goal. Ada PA atau physical of availability. Ada UA atau use of availability. Dan MA atau machine of availability. Dari masing-masing unit dalam 1 minggu. Kemudian, kita bisa ganti periode weekly-nya juga. Geser ke sebelah kanan. Di sini kita bisa memilih ingin di minggu berapa data yang akan ditampilkan. Maka, tabel akan secara otomatis menyajikan data di minggu keberapa sesuai yang kita pilih. Kemudian, lanjut ke sheet chart weekly. Kalau yang tabel tadi menyajikan angka, di sini menyajikan grafik. Dengan gambar grafik ini, kita lebih mudah memahami data yang tersaji. Namun, perlu diperhatikan di sini. Kita harus menyesuaikan tanggal dan hari dalam satu periode minggu tersebut. Kita buka kalender. Nah, di sini terlihat, untuk bulan Juli 2021, untuk minggu pertama itu ada 3 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 3. Dan mulai tanggal 4 sampai tanggal 10, itu ada di minggu kedua. Kita perhatikan di grafik ini. Ternyata minggu pertama ada 5 hari. Untuk men-setting ini, kita ke sheet input detail. Geser ke sebelah kanan. Nah, di sini kita tinggal menyesuaikan tulisan yang berwarna merah ini. Ada di awal minggu. Kita block mulai dari tulisan second week yang berwarna merah ini sampai ke bawah. Kemudian copy dan pastekan di tanggal 4. Sesuai dengan kalender bulan Juli. Kemudian, kita ke sheet weekly. Di bagian ini disesuaikan juga. Ini di minggu pertama tertulis tanggal 1 sampai tanggal 5. Maka, kita ubah menjadi sampai tanggal 3. Caranya, kita masukin rumus. Ketik tanda sama dengan. Kemudian klik di tanggal 3. Lalu tekan enter. Maka, otomatis sudah berubah menjadi tanggal 3. Kemudian, kita lihat ke sheet chart weekly tadi. Di sini otomatis berubah. Menyesuaikan dengan kalender bulan Juli. Kemudian, kita coba ganti periode weeklynya. Kita ke sheet weekly lagi. Misalkan kita ubah di minggu kedua. Atau second week. Kita lihat lagi grafiknya. Nah, sudah berubah sesuai kalender. Di grafik yang ini, menunjukkan produksi OB. Yang berwarna biru adalah target produksi dari plan. Yang berwarna merah adalah aktual produksi yang tercapai. Dan yang garis merah adalah prosentasanya. Untuk tanggal 10 masih kosong karena belum diisi. Dan di sampingnya ini, grafik dari produksi batu baranya. Di bawahnya, ada grafik dari produktiviti masing-masing unit EXA. Di sampingnya lagi, grafik dari PA masing-masing unit EXA. Kemudian, di bawahnya, ada grafik dari UA masing-masing unit EXA. Dan di sampingnya lagi, grafik dari 10 top problem yang terjadi di lapangan. Kemudian, lanjut ke sheet daily report. Nah, tabel inilah yang dipakai untuk laporan harian atau daily report. Di sini ada produksi OB, produksi batu barang, dan performa masing-masing unit. Ada produktiviti, ada PA atau physical of availability. Ada juga UA atau wish of availability. Kemudian, lanjut ke sheet EQ performance. Di sini dijelaskan lebih detail lagi, performa dari masing-masing unit. Ada data HM, ada WH atau walking post, ada loss time-nya, dan ada downtime-nya. Untuk tanggalnya, bisa dirubah di bagian sini. Bisa dipilih di tanggal berapa data yang ingin ditampilkan. Tinggal pilih tanggalnya saja. Maka, data yang ditampilkan secara otomatis akan berubah menyesuaikan tanggal yang dipilih. Kemudian, lanjut ke sheet display produksi. Bagian ini sudah dijelaskan di awal video tadi. Jadi, kita lanjut saja ke sheet berikutnya, yaitu sheet plan. Nah, untuk menyusun monthly plan ini, pembahasannya lumayan panjang. Jadi, saya bahas di video selanjutnya saja. Silahkan, sobat semua, simak juga videonya, agar tambah komplit dan paham dalam pembuatan laporan ini. Nah, begitulah, sobat semua, cara mengisi database laporan produksi untuk sebuah perusahaan tambang. Selanjutnya, database ini digunakan untuk pembuatan laporan bulanan atau monthly report, agar terpantau perkembangan produksinya dari bulan ke bulan. Namun, karena pembahasannya cukup panjang, maka saya bahas di video selanjutnya juga. Untuk linknya ada di deskripsi. Agar sobat semua bisa mahir membuat laporannya, silahkan ikuti terus kelanjutan videonya. Oke, sobat semua, saatnya berpamitan. Jika video ini bermanfaat dan memberi inspirasi, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video saat selanjutnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.